Jutaan orang tidak menyadari bahwa jomblo itu jauh lebih berbahagia daripada mereka yang berpacaran Banyak yang terpengaruh karena hanya melihat orang yang berpacaran itu jalan kesana kemari Boncengan kemana-mana, kalau pada malam minggu mereka rona keliling bersama pacarnya Sebenarnya untuk melihat apakah yang pacaran itu bahagia atau tidak, sederhana saja Cukup jawab satu pertanyaan saya, pada saat kapan orang yang berpacaran itu bahagia? Apakah bahagianya orang yang berpacaran itu pada saat mereka antar jemput kesana kemari? Tidak juga, buktinya begitu banyak orang yang bertengkar di jalan atau di kendaraan Apakah bahagianya orang yang berpacaran itu pada saat cet-cetan bersama pasangannya? Tidak juga, lebih banyak cet yang romantis atau cet-cet yang sering bertengkar Apakah bahagianya orang yang berpacaran itu saat berdua-duaan, berpegangan atau melakukan yang lebih canggih lagi dari itu? Tentu tidak Kenapa? Sebenarnya ketika orang berdua-duaan atau bersentuhan dalam hati kecilnya, dia pasti akan gelisah Kenapa? Manusia itu mempunyai ghori dotun tadayun atau naluri untuk mengkultuskan sesuatu Naluri mengkultuskan sesuatu ini, manusia akan bahagia jika dia melakukan penyembahan Dalam Islam, kalau kita beribadah kepada Allah SWT dengan sholat, dengan puasa Atau melaksanakan ketaatan syariah pada yang lain, itu bagian dari ekspresi wori dotun tadayun kita Karena itu, kalau orang sudah melakukan puasa atau sudah melaksanakan sholat, maka dia akan bahagia Akan tetapi, jika dia sudah melakukan maksiat, misalnya dia berpacaran, membuka auratnya Atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, hakikinya dalam hati kecilnya, dia pasti akan gelisah Karena itu, kalau dia misalnya bersentuhan dengan lawan jenisnya, atau melakukan yang lebih canggih lagi dari itu Sebenarnya dalam hati kecilnya itu, dia akan gelisah, tidak akan tenang Karena dalam diri manusia itu, ada yang disebut dengan ghori dotun tadayun tadi Karena itu, kesenangan dalam pacaran itu, hanyalah kesenangan yang bersifat semua Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qoyim Al-Jawziyah Kalau kita mencari kebahagiaan yang diletakkan pada urusan dunia itu Maka kita seperti berlindung dari panas atau dingin dari sarangnya laba-laba Yang merupakan sarang yang paling rapuh Oleh karena itu, kalau kita mau bahagia di dunia, harusnya kita menyerahkan kebahagiaan itu Dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.